Polresta Bandar Lampung mengungkap sindikat penggelapan mobil rental. Tim Polresta secara maraton mengamankan lima pria yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya beraksi dengan menyewa mobil rental menggunakan identitas palsu, lalu menggadaikannya maupun menjualnya kepada orang lain. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Lampung ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joviter. Ya, baik Birda. Untuk mengungkapannya sendiri dilakukan oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung berawal dari laporan korbannya, anapun korban merupakan pengusaha rental di Bandar Lampung. Tempat diketahui bahwa modus para tersangka ini, yakni menyewa atau rental mobil dengan menggunakan identitas palsu. Identitas palsu tersebut seperti KTP dan Kartu Keluarga dibuat sendiri oleh salah satu tersangka. Perlu diketahui juga dalam pengungkapan ini, Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengamankan lima orang tersangka. Setiap tersangka punya peranan masing-masing. Ada pun selain pemalsu identitas, ada juga tersangka yang berperan untuk mencari rumah kontrakan dan sewa rental mobil. Sementara ada satu orang masih dalam DPO, yaitu pemodal utama dalam sindikat ini. Pihak polisian saat ini masih mendalami keterangan dari lima tersangka untuk menangkap DPO tersebut. Dan pihak polisi juga menghimbau agar masyarakat atau khususnya para pemilik usaha rental untuk lebih berhati-hati lagi dalam melayani konsumennya. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Demikian, Firda. Baik, terima kasih Rike Anjovita rata selaporannya langsung dari Bandar Lampung. Dan kami akan tampilkan tribuners keterangan dari Kompol Devi Sujana, Kasatera Skrim Polresta Bandar Lampung. Dan berikut liputan yang terkanda. Ada yang berpura-pura rental. Ada yang menyewa rumah di salah satu perumahan. Kemudian dibuatkan KTP palsu dengan alamat rumah tersebut. Sehingga pemilik rental sendiri merasa yakin ketika akan menyewakan mobilnya dan lepas kuci. Karena sebelum diserahkan, korban sendiri langsung melakukan pengecekan kepada rumah yang bersangkutan. Kemudian ada juga yang berperan membuat KTP palsu. KTP dan kartu keluarga palsu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!